Oke selamat datang kembali Video kali ini saya akan berbicara lagi tentang penggunaan MIDI controller ya Disini ada beberapa menu atau fasilitas baru Mungkin langsung aja kita coba cek penggunaannya ya Kita colokkan kabel datanya ya, kabel USB nya Ya mungkin dapat lihat disini tampilan depannya ya Jadi disini ada totalnya ada 10 tombol ya Dimana yang 8 dari sini 1, 2, 3, 4, sampai 8 adalah untuk controller switchingnya Kemudian yang 2 ini untuk pemilihan program ya Disini programnya saya buat ada 4 mode ya Yang pertama bisa lihat disini adalah mode pertama preset ya Mode preset Kemudian ada mode stop mode Kemudian ada mode amplitude Kemudian yang terakhir ada mode helix native ya Snapshot helix native Oke untuk yang preset mode Preset mode itu jadi 8 tombol ini Bisa disetting untuk penggunaan atau perpindahan preset di software gitar yang kita gunakan ya Bisa sampai 8 preset perubahan ya Disini bisa kita lihat untuk setting alamat midi nya ya Kemudian mode yang selanjutnya mode stonebox Jadi bisa disetting sampai atau untuk 8 stonebox ya Kemudian mode selanjutnya ada mode amplitube patch Jadi ini untuk perpindahan preset yang ada di amplitube bisa sampai 8 Kemudian mode yang terakhir ada mode helix Jadi untuk 8 snapshot ya Untuk perpindahan Sampai 8 Snapshot Ya mungkin itu ya Untuk produk midi controller yang terbaru ini Kita bisa pindah-pindahkan Naik turun Dengan menggunakan up and down ini ya Jadi misalkan sekarang dalam kondisi preset Kita bisa ganti Dalam kondisi setombok Kita bisa ganti lagi amplitube Itu mudah ya Kita tinggal pilih up and down ini ya Mungkin itu ya kurang lebihnya Seperti itu Untuk yang lain-lainnya mungkin sudah pernah saya sampaikan ya Ada expression pedal juga Mungkin untuk sedikit saya coba Di software gitarnya ya Oke disini saya akan coba di software gitar amplitube ya Oke ini tampilannya Disini saya akan mencoba Beberapa ampli yang ada di amplitube ya Disini saya sudah buatkan ada sebanyak 8 preset ampli Yang akan saya coba tes suaranya Dan saya akan tes juga menggunakan midi controller ya Oke langsung aja Untuk midinya saya pindahkan dulu ke mode Yang amplitube Ini ya Cuma aja kita coba Untuk preset yang pertama Dan saya akan mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati